assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat sore selamat jumpa lagi dengan channel jacksy pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat tutorial yaitu motor spin pada sore hari ini kemarin ada permintaan dari teman-teman semua mencoba ini uji coba juga membuat karburator bit tak pasang di motor spin apa aja yang perlu diperlukan yang perlu diganti perlu dibaiki apa nanti jangan lupa sebelumnya saya melakukan jangan lupa like subscribe dan channel jacksy dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah subscribe channel jacksy tidak perlu waktu yang lama akan saya lakukan percobaan ini uji coba juga pertama semoga enak sudah untuk kedepannya langsung kan saya posisikan di motornya ini joknya sudah saya lakukan pelepasan bautnya jadi untuk uji coba tertutup nantinya kan ini akan sudah saya lepasi masih kondisinya masih di bawah kaburatornya saya kedori dulu bautnya ini sebentar openg lagi Oke saya lakukan pelepasan kaburator dari spinnya dulu ini protornya seperti ini ini punya spin akan saya lakukan bukaan dulu saya buka ini karbunya spin nah saya lepas setelah itu akan saya lakukan ambil karbunya bit namun sebelum dipasang karbunya bit kita lakukan ngambil manipulnya bit ini dipotong kayak yang dulu saya bikin konten yaitu waktu bikin pasang yang di Mio seperti jadi ini manipulnya karbunya bit saya potong dari ujungnya sini jadi ini saya gurinda ratakan terus untuk manipulnya spin ini lubang diameternya sama kayak punya Mio saya sudah coba kayak punya Mio sama lebarnya jadi ini untuk uji cobanya yaitu berarti ini sama ini saya juga saya sudah saya kurangi lebar dari diameter penguncian ini kan biar lebih enak nah sudah saya kurangi terus disini sama juga kurang lebih sama punya spin juga punya Mio juga waktu kemarin ini ini di geser turun biar lebih dekat dengan tahap jaraknya ini nah terus yang membedakan kan nanti kalau punya spin kan dia punya ini setelan gasnya setelan gasnya itu dia belok kesini kalau punya bit tidak ada jadi kalau mau dipasang ini tidak bisa posisinya seperti ini jadi nanti jalan satu-satunya kalau untuk menyetel RPM tinggi rendahnya ya buka koper kanan kiri untuk uji cobanya terus yang sebelah sini yang tutup ini enggak usah dipakai ini kan ada kabel wakum otomatisnya ini apa tuh cukup otomatisnya untuk bit ini ini sudah saya ubah tadi sudah jadi langsung saya posisikan di motornya ini di sini saya pasang dulu di sini biar enak maksudnya biasanya kita pakai pelicin atau oli kita masukkan sini sudah rata sudah nah posisinya seperti ini nah ini sudah masuk ini ini terus kita lakukan pemasangan kabel gasnya karena kabel gasnya ini kepalanya yang agak besar bisa di ini bisa dicowak atau di agak dilebarin aja gini ini bisa masuk terus kita putar balik gini sudah masuk sudah ini bisa disetel dipaskan aja bautnya ini diturunkan yang atas terus kita coba tarik gasnya nah normal sudah kalau di sini sudah dipasang nanti kita akan canggih dulu ini kita coba dulu kita pasang dulu yang bawah ini manipul bawah nah manipul bawahnya ini kita pasang tapi posisikan filter sudah dilepas gautnya sudah dilepasi jadi kita pasang bagian bawahnya ini untuk manipul bawahnya gaut bawahnya ini terus ini sudah kita posisikan seperti ini sudah terpasang punya karbunya bit yang baru terus kita pasang posisinya di sini memang gak susah sedikit cuman bisa masuk kita masukkan dulu yang belakang setelah kita masang di depan kemudian belakang ini sudah di kemudur biar kelihatan ini nah belakang ini sudah terpasang rata terus ini bagian dalam manipul bautnya akan saya kencangi juga nih bautnya dulu manipulnya ini setelah saya lakukan pemasangan ini ini bautnya dalam manipulnya sudah dipasang ini bautnya sudah dipasang di sini sudah rapat di sambungan karbun dengan manipulnya gara-gara tadi sudah terus di belakang ini sudah rapat juga sudah rapat ini bautnya sudah nanti tinggal kencangi aja ini baut gasnya ini akan saya pasang tangki nya karena tangki nya di ikutan sama jok saya pasang dulu kita bauti satu untuk penguncian aja terus sampai di sini mas puter nah untuk sebiotan bensin kan di sini vakumnya kan di sini posisinya nah di sini karena karbun bitnya tidak ada kita kita pasang yang di bawah ini di bawah ini nah agak naik biar kelihatan nah ini ada sedotan kita masukkan sini nanti gitu terus ini selang bensinnya saya masukkan juga sini ya ke dalam habis itu habis itu saya sudah dulu biar apa itu turun bensinnya terus saya masukkan ini terus ini akhirnya secara tidak langsung tidak dipakai selangnya dari kita pasang di sini aja yang atas aja dipasang sudah sudah terpasang ini sudah terpasang ini bensinnya sudah terpasang juga sama ke karburator kita lakukan pencobaan kita engkel dulu nyalakan dulu nyalakan dulu nyalakan dulu ini 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 yang kalau kalian setel aja anginnya nanti seperti apa ini kurang ajarin ini dan normal sudah Hai style Oke teman-teman ini sudah saya lakukan pemasangan untuk carbo bit dipasang di motor spin pada kesempatan sore hari ini terima kasih teman-teman semua yang sudah masih stay di channel Jeksi pada kesempatan sore hari ini tutorial hari ini cukup sekian semoga bermanfaat bagi teman-teman semua wabarakatuh salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati